Intro Hari ini apa sih agenanya ke Polda Metro? Kami ke Polda, khususnya ke Wasde. Pertama kita konsultasikan, ada beberapa laporan-laporan ini yang kami anggap ada sesuatu yang perlu kita laporkan. Jadi ada dua masalah yang kami konsultasikan. Yang pertama terkait laporan Niki yang bulan Maret tahun 2019 terhadap seseorang, terhadap pemilik akaunnya. Itu yang sampai sekarang tidak ada proses yang kami anggap belum jelas. Walaupun ada proses, kelihatannya seperti ini sehingga kami mengadu ke atas bahwa ini loh yang kita laporkan dan ini prosesnya dan ini buktinya semua. Kami minta perlindungan ke Polda, supaya laporannya Niki itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena Niki datang mencari keadilan. Itu yang kita sempat kita dimintain kekerangan ya. Kogrol, apa sih masalahnya, siapa yang dilaporkan. Saya bilang ada seseorang yang memposting kalimat-kalimat yang tidak benar terhadap Nikita yang membuat foto anaknya. Yang ditadukan semua, ini kita laporkan sejak tahun 2019 bulan Maret sampai sekarang itu prosesnya kami tidak tahu seperti apa kelanjitannya. Kami laporkan secara resmi dan kami minta keadilan. Niki sebagai korban meminta keadilan dan mengadu ke Irwazda. Bang, jawabannya apa bang dari pihak prosesnya? Kalau itu di atas kita ditanya-tanya ya kejadiannya seperti apa. Tapi lengkapnya ya mungkin prosesnya bisa langsung tanya. Karena itu adalah bentuknya pengaduan ya. Jadi kita mengadu. Kami lapor tanggal setiap tahun 2019 bulan Maret ya. Kalau tidak salah, sikap saya. Tapi kok seperti ini prosesnya. Sedangkan bukti-buktinya itu jelas. Yang dilaporkan juga jelas. Tapi kenapa? Apa yang menjadi hambatan? Ini menjadi sebuah persoalan di sini. Niki sebagai pencari keadilan, butuh keadilan. Dan kami melaporkan ke atas. Kita langsung ke Irwazda. Nanti yang dilaporkan itu institusi, Pak? Bukan. Saya melaporkan LVAD. Laporan. Jadi kita melaporkan. Ini lho laporan kami. Kok nggak jalan-jalan ada apa. Kenapa apa hambatannya di laporan ini. Ini lho buktinya. Ini ada bukti. Buktinya postingan, bla-bla-bla. Kita runtuh, kita jelaskan semua. Dan kami minta keadilan. Betulnya apa yang menjadi kendala? Sehingga proses ini kok berlaruhan. Kalau nggak salah itu pengacara ya. Iya Indra Tarikan. Iya kan? Iya. Ini posisinya masih memaksud ya? Masuk. Boleh diberikan nggak sih? Ya pokoknya udah mau dapet ini mah. Kalian bakal dengar nanti. Lalu saya bisa naik atas. Yang jelas kita, kita mengadu meminta keadilan. Ini pelapor. Sebagai pelapor, ada bukti yang jelas. Ada postingan yang jelas. Ada saksi yang jelas. Semuanya jelas. Tapi kenapa? Ini persoalan sejak tahun 2019. Kami ini sebetulnya apa kendalanya di dalam kasus ini gitu loh. Di dalam laporan ini. Itu yang kita ingin tahu. Seperti apa? Sehingga kami langsung mengadu kepada pengawasan di atas. Artinya yang dilatorkan adalah kasus yang memang anggap prosesnya? Kasusnya yang kami anggap ada kendala apa di kasus ini. Itu yang kami ingin tahu. Ada berapa Pak mungkin? Ada kalau yang kita diskusikan tadi. Yang kita konsultasikan. Ada beberapa LP. Satu yang ini. Satunya lagi dalam waktu dekat. Saya akan juga membuat pengaduan. Satunya lagi apa? LP-nya di sini. Termasuk mantan suami. Mantan suami atau L5? Jadi sepokoknya nanti ada saatnya lah saya beritahu. Yang jelas kita datang untuk meminta perlindungan dan keadilan. Itu saja. Niki kenapa nih? Sekarang mulai ini nih membersihkan musuh-musuh Niki yang belum tuntas. Geruk-geruk kenalisannya. Sudah. Kalau sih kan memang dari dulu emang ngasih kesempatan untuk para yang menganggap dirinya musuh Niki itu ngasih kesempatan mereka untuk melawan Niki. Ternyata kan enggak ada yang bisa nih. Sombong banget enggak? Bener tapi emang bener kan? Ya ya. Perus Jakarta-Selatan selesai. Ya kan? Terus mana lagi? Enggak ada lagi kan? Jadi ya sekarang giliran gue untuk ngebales semuanya. Kan gue selalu ngasih kesempatan untuk mereka semua. Ya udah sok silahkan duluan. Lo mau laporin silahkan. Sampai sejauh mana ya gue ikutin. Tapi sekarang udah mandek semua kan ya sekarang giliran gue gitu. Gantian kita yang nyerang. Kayak di Polres Jakarta-Selatan juga sebetul lagi kalian bakal dapet berita juga kok yang menyenangkan untuk gue sebetulnya. Karena akhirnya selama ini yang gue inginkan bercapai. Berarti totally tinggal. Jadi dia pake jalur-jalur busuk ya. Gue tuh lampeng orangnya gitu. Jadi gue ngikutin prosedur SOP-nya. Dan akhirnya gue menemukan. Dan akhirnya gue mendapatkan apa yang gue. Yang emang gue harapkan ya. Memang keadilan itu memang harus ada di diriku juga gitu. Dan untuk semua orang juga. Berarti emang ini yang belum tunggu-tunggu ya. Iya dong. Kalau jagoan kan kalahnya terakhir. Iya bener. Mulai ini nih. Membersihkan musuh-musuh Niki yang belum tuntas. Apa kenal disana? Iya. Kalau sih kan memang dari dulu. Emang ngasih kesempatan untuk para. Yang menganggap dirinya musuh Niki itu. Ngasih kesempatan mereka untuk melawan Niki. Ya kan. Ternyata kan gak ada yang bisa nih. Sombong banget gak? Iya bener tapi emang bener kan? Iya bener. Polis Jakarta Selatan selesai. Ya kan. Terus mana lagi? Gak ada lagi kan. Jadi ya sekarang giliran gue untuk ngebales semuanya gitu. Kan gue selalu ngasih kesempatan untuk mereka semua. Ya udah sok silahkan duluan gitu. Lo mau laporin silahkan. Sampai sejauh mana ya gue ikutin. Tapi sekarang udah mandek semua kan ya sekarang giliran gue. Gantian kita yang nyerang. Gantian kita yang nyerang. Kayak di Polis Jakarta Selatan juga sebetul lagi kalian bakal dapet berita juga kok yang menyenangkan. Untuk gue sebetulnya gitu. Karena akhirnya selama ini yang gue inginkan bercapai. Berarti totalnya tidak pake jalur-jalur busuk ya. Gue tuh lampeng orangnya gitu. Jadi gue ngikutin proses dur. SOP nya. Dan akhirnya gue menemukan. Dan akhirnya gue mendapatkan apa yang gue. Yang emang gue harapkan ya. Memang keadilan itu memang harus ada di diri gue juga gitu. Dan untuk semua orang juga. Berarti emang ini yang lo tunggu-tunggu ya. Iya dong. Kalau jagoan kan kalahnya terakhir. Iya. Tapi lo gak lelah juga. Artinya capek nih. Berurusan dengan hukum terus. Kalau lelah gak. Ya kalau lelah manusiawi sebetulnya. Tapi kalau ini lelahnya beda. Kalau dulu kan lelahnya dilaporin. Kalau sekarang kan laporan gue semua. Jadi gak ada lelah sebetulnya. Lebih ya. Lebih apa ya. Ya semangat aja sih gitu. Makanya pokoknya target gue tuh sebelum tahun baru lah. Oke dari sekian banyak laporan yang lo kasih. Paling greget yang mana. Yang kayaknya. Yang paling menunggu hasil. Pala jendam ya lo harus ngasihin dia apa nih. Woy lah. Lo kompor betul. Ya tiga manusia itu sih. Siapa? Nanti juga lo tau. Elsa. Pokoknya tiga-tiganya harus. Pokoknya tiga-tiganya masuk aja. Gak sebutin dong. Ya nanti juga lo tau. Bentar lagi juga tau kok. Ya harus sebutin sekarang. Agustus. Betul lagi kan sekarang udah tanggal 29. Sabar-sabar lah. Nantikan biar dapet berita lagi. Lo nanti gue gak dicari. Udah ada yang follow up belum sih mereka-mereka ini setidaknya. Sebagian udah ada yang minta ajak damai ya. Kalau urusan damai langsung ke Duki. Kalau urusan proses hukum ke saya. Tapi gue gak mau ada damai. Siapa tuh? Siapa yang minta damai Ki? Itu si Gondrong minta damai. Oh iya. Iya. Tapi gue gak. Lawat siapa? Lawat banyak orang. Dia gak berani langsung ke gue. Maksudnya gini. Gue juga manusia biasa. Gue waktu itu pernah ada di posisi dimana gue diserang. Bertubi-tubi. Dan gue tidak. Maksudnya gue berdiri sendiri. Mereka berkelompok. Ketika sekarang waktunya gue untuk balas dendam. Mereka ternyata minta untuk berdamai sih. Buat gue itu udah terlambat. Karena soalnya gini. Gue sih gak apa-apa. Kalau yang dihina itu gue. Tapi kalau udah bawa anak. Apalagi foto anak gue di pajang. Jelas-jelas disebutin namanya disitu. Ada lonte-lontenya. Nah itu udah buang habisat oreri. Bang berarti dalam waktu dekat status yang dilaporin itu? Tidak. Itu menjadi kewenangan Ilwasda ya. Jadi dalam waktu dekat ini seperti apa. Apakah ada sebuah proses klarifikasi atau apa. Yang jelas kami ingin tahu apa kendalanya di dalam permasalahan ini. Bukti sudah ada. Pemilik daripada yang memposting juga sudah ada. Apa kendalanya di masalahnya. Nah sehingga dari sejak tahun 2019. Sampai saat ini kami ini kok. Merasa tidak mendapatkan jua keadilan. Tapi Nikis sendiri merasa yakin nih. Optimis bisa memasukkan atau memenjarakan si rapor-rapor ini. Indra Tadigan terutama. Saya pikir bukan persoalan memenjarakan. Itu menjadi kewenangan penyidik. Enggak masa optimis. Bahwa lu benar nih. Mereka salah. Urusan hukumnya kita optimis. Tapi siapa yang bisa menahan atau tidak. Itu bukan kewenangan kami. Jadi pertanyaannya supaya kita bisa lurus ya. Kami tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi kami optimis bahwa ini masalah hukum. Ada dugaan tindak pidana. Dan itu sangat-sangat optimis. Jadi itu beda. Kalau tidak optimis. Kita tidak tahu ini ada tindak pidana. Tidak mungkin kami lapor. Terima kasih.